Intro Ya pengisah masih bersama kami dalam resep ilahi puasa dalam perspektif kedukteran Islam dan dengan tema berpuasa resep ilahi untuk mengendalikan faal tubuh dan dokter tadi kita bicara tentang anggapan yang salah terhadap sistem organ tubuh bagaimana penyakit-penyakit yang bersifat sistemik dan ada juga istilah penyakit metabolik, penyakit psikosomatik itu bagaimana dok? itu saya ingin dijabarkan itu iya tapi nanti kita singgung waktu manfaat puasa ya penyakit metabolik sangat bergena nah penyakit psikosomatik ini penyakit somatik itu maksudnya fisik yang didasari oleh kelainan psikologik, kejiwaan jadi orang ini banyak sekarang nih psikosomatik itu banyak banget gitu jadi orang yang tidak mampu mengendalikan proses pikirnya tadi proses pikir rasional atau kognitif, proses pikir kalbu atau hati, proses pikir nafsu atau emosi dia tidak bisa, dia sudah terombang ambing dengan pikirnya sendiri akibatnya apa? bisa muncul kelainan faal itu yang disebut kelainan fisik kita ambilnya contoh ya contoh seseorang yang patah hati patah hati patah hati putus cinta putus cinta atau memang suatu musibah yang tidak bisa dia kendalikan diatasi patah hati apa yang terjadi pada dirinya gitu loh ya nah dia merasa tertekan berputus asa tidak mampu melihat ke depan tidak mampu memperbaiki dirinya supaya patah hatinya bisa diperbaiki akhirnya apa? akhirnya adalah terjadilah rangsangan-ransangan hormonal atau salah vegetatif itu pada dirinya biasanya orang patah hati yang kata tadi itu muncul penyakit psikomatik biasanya di daerah pencernaan yang paling banyak daerah pencernaan itu paling banyak di asam lambungnya naik ya timbul gejala-gejala mah kata orang sini kedokteran tersebut dyspepsia dyspepsia fungsional artinya adalah dia ada gejala-gejala dyspepsia tadi tapi tidak ada kelainan organik berarti nausumakanya juga tidak ada dia makin murung pikirannya makin galau akhirnya depresi itu tipe penyakit psikosomatik itu satu psikosomatik banyak banget banyak banget semuanya psikosomatik di zaman sekarang ya tidak sedikit orang penyakit psikosomatik tapi karena fisiknya tidak rusak tidak begitu kelaingan tidak begitu terganggu jadi aktivitas fisiknya sehari-hari itu bisa dia kendalikan justru yang terganggu itu psikologisnya psikologisnya malas saja sedikit marah datang suami marah juga nah gitu contoh ya psikosomatik psikosomatik kalau kita bicara resep ilahi untuk mengendalikan falal tubuh dan kita kaitannya buat puasa artinya kita ini bicara sobre bagaimana tadi ada anggapan salah terhadap sistem organik tubuh bagaimana penyakit ini penyakit itu dan kaitannya dengan puasa bagaimana pengendalian kita ambilnya contoh-contoh ya kalau kita berpuasa berarti kita tidak makan tidak minum lebih kurang 14 jam yang kedua selama 14 jam kita betul-betul mengendalikan potensi jati diri kita artinya kita harus hati-hati kan begitu berkata hati-hati melangkah kemana hati-hati kan begitu takut puasanya menurun nilainya atau batal nah ini kehatian ini memang sangat penting ya itu yang terjadi dalam berpuasa nah 14 jam tidak puasa coba kita lihat pertama kita lihat metabolisme dulu apa keuntungan seorang yang sudah obesitas gemuk kalau dia berpuasa ini contoh lebih mudah kita memahami jadi kalau seorang 14 jam tidak makan tidak minum itu sistem ya fungsional tubuh itu bekerja sendiri ya ya karena glukosa tidak dapat zat gizi tidak dapat akhirnya yang terpentingan glukosa itu sumber energi untuk tenaga kalau itu tidak dapat tubuh memecah memakai korbohidrat yang disimpan yang disimpan di hati di otot di mana saja itu disebut glikogen jadi kalau masukan asupan karbohidrat tidak ada glukosa tidak terpenuhi akhirnya glikogen dipecah menjadi glukosa itu peristiwa itu disebut glikolisis 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 artinya apa itu jadi depot karbohidrat yang membuat gemuk itu dimanfaatkan untuk energi jadi bisa turun berat badan yang kedua pada obesitas tadi kan lemak juga menumpuk kalau glukosa juga tidak terpenuhi dari glikogen lemak itu juga dipecah dimanfaatkan diurai menjadi glukosa itu peristiwa ini disebut glukoneogenesis jadi zat lemak dirubah menjadi glukosa jadi orang kalau berpuasa ini yang rajin berpuasa apa benar-benar berpuasa apa manfaatnya dia lah lemaknya dibakar untuk sumber energi banyak manfaatnya kok belum lagi yang berhubung belum lagi yang berhubungan dengan pemikiran nafsu nafsu kan memikirkan orang apa mau makan banyak mau enak semua nah sekarang kalau puasa apa kan tidak boleh nah akibatnya apa teraturlah demikian yang ketiga yang paling bagus adalah merubah kebiasaan kebiasaan puasalah salah satu-satunya wadah yang sangat berhubungan dengan seandainya kita-kita ini perokok rokok harus berhenti kalau berokok kan batal puasanya jadi puasa sebenarnya saatnya untuk menghentikan rokok ngapain sih merokok itu apalagi yang kamar kamar alkohol itu kan tidak boleh kalau ada pecandu situ yang suka situ latihlah dirinya selama Ramadan itu supaya tidak mendekat hal yang demikian nah itulah manfaat-manfaatnya kalau kita berpuasa luar biasa ini manfaat dari berpuasa dan tadi terkait pengendalian tubuh mengendalikan tubuh tadi soal hawa nafsu sistem pencernaan dan dok terakhir mungkin kita statement terakhir untuk pemeriksa khususnya terkait pengendalian faal tubuh dan berpuasa saran kita pengendalian faal yang kita hormati mari kita lanjutkan ibadah puasa secara sempurna kalau Imam Ghazali kan sudah menyebut ada tingkat puasa tiga tingkat puasa puasa standar atau puasa umum yang kedua puasa khusus yang ketiga puasa terkhusus terkhusus puasa standar hanya sekadar menahan lapar dan minum sesuai dengan aturan-aturan ketentuan asal puasa tidak batal khusus ini sudah masuk pengendalian semua indera kita aktivitas kita sehari-hari terkhusus ini adalah puasa pengendalian suara hati kita tadi cerdaskan kalbu kita kendalikan hawa nafsu dan cerdaskan pemikiran kita ditimba ilmu bangunlah fisik tubuh itu supaya sehat walafiat puasa adalah wadah sebenarnya menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk itu yang paling penting manfaatnya saatnya kita menghentikan kebiasaan buruk di saat bulan Ramadan itu terakhir kita bisa melihat kita bisa melihat bagaimana ramadhan tidak hanya dalam konteks ibadah ini juga lebih kepada bagaimana Allah memberikan kesempatan kita di bulan ramadhan untuk memperbaiki diri secara fisik maupun secara spiritual secara rohani terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang kita bahas dan dokter sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan bersama di rumah di mana pun kita berada khususnya di momentum bulan suci Ramadan untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita dan akhirnya saya Samarsha Pamin Undudri dan dokter Sekarang Nusri terima kasih atas kesempatannya dan bisa terus saksikan terus program resep ilahi puasa dan perspektif kedokteran Islam dengan berbagai tema-tema yang menarik yang akan mengulas berbagai persoalan khususnya di bidang kedokteran Islam langsung minum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati